Septia Yetri Opani secara mengejutkan melayangkan gugatan cerai untuk suaminya Putra Siregar. Gugatan cerai itu dilayangkan Septia di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Kamis 29 Desember 2022. Irapus Pitasari, selaku humas Pengadilan Agama Jakarta Timur membenarkan adanya surat cerai dari penggugat Septia Yetri Opani terhadap Putra Siregar dengan nomor perkara 5657. Meski demikian, ia belum menjelaskan alasan Septia menggugat cerai suaminya itu. Ira mengatakan bahwa sidang perdana gugatan cerai Septia dan Putra Siregar dijadwalkan berlangsung 5 Januari 2023 mendatang. Kabar tersebut diperkuat dengan unggahan Septia Yetri Opani di Instagram pribadinya. Septia menulis kalimat yang mengisyaratkan pamit dan mengungkapkan rasa lelahnya menghadapi masalah yang diduga berasal dari hubungannya dengan Putra Siregar. Terima kasih. Terima kasih telah menonton